Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah seperti ini Sebelum kita lanjut Jangan lupa Baik dan subscribe Channel saya Alat tidak ketinggalan Video dari saya Yuk kita lanjut Nah Ini salah satu contoh Indokan Maskot dari saya Itu jantannya Sebelah kanan Biola PBEW Dengan Biola PBEW Ini Sistem kolonik ya Di sini Nah Apa sih yang dimaksud dengan berkualitas Berkualitas itu adalah Yang mempunyai nilai Yang diri Nah seperti ini ya Jadi seperti ini ya Contohnya Cara menilai indokan Yang berkualitas Yang pertama Itu dari fisiknya Ada yang cacat Atau tidak Nah Bayapnya ada yang turun Atau tidak Atau bulunya ada yang botak Atau yang hitap Nah seperti itu ya Kemudian dari paruhnya juga Ada yang patah atau tidak Nah ini tahap yang pertama yaitu penilai dari fisik Sini fisiknya Ada yang patah atau tidak Kemudian yang kedua Visualnya apa Nah sebetulnya Ini visualnya Biola PB Ewing Dengan Biola PB BIO Nah Ini kan Anakannya pasti mengeluarkan 100% Biola Nah jadi sudah pasti Indokannya bagus ya Kualitas Nah yang ketiga Tidak kalah penting Sini fisik yang ketiga Yaitu dari kepala Dan warnanya Ini bagus tidak Ini Kepalanya Sebel semua ya Apa yang dimaksud sebel Sebel itu bersih Tanpa noda Nah ini betinanya Tanpa noda Nah ini jantanya juga Tanpa noda Seperti itu ya Nanti saya akan Kasih lihat Anakannya Seperti apa Nah ini anakan Yang berkualitas Seperti ini ya Ini banyak yang diburu Yaitu Biola PB BIO Seperti ini Dukan Seperti ini Seperti ini Ini sayang ada Tidak terlalu bersih ya Biasanya pada bersih Ini karena Kurang nutrisi Lagi sebelumnya Karena saya kurang Kurang cepat Panen dari gelodoknya Jadi Panen saya Terlalu lama Terlalu lama di gelodok Jadi kurang nutrisi Nah kemudian kita Keindukan yang kedua Yang berkualitas Seperti apa contohnya Nah ini Sedang di gelodok Semua Kita pelan-pelan Nah Wah Lagi bertelur Ada dua telurnya Ada tiga Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Kita tutup dulu ya Kita tutup dulu Nah ini Indukan yang kedua Yaitu Green Seperti Biola Seperti Pb Seperti Pf Dengan Biola Green Tadi kan sudah dijelaskan Ada tiga ciri Untuk memilih Indukan Yang berkualitas Nah selanjutnya Yang keempat Yaitu Asal-usul Dari Indukan Nah Sebelum kita Menjadikan Indukan Harus tahu Asal-usulnya Terlebih dahulu Nah seperti ini Ini kan visualnya Biasa ya Corsan Atau Green Yang si Jantannya Yang bawah itu Betina Biola Green Nah itu kan Visualnya Biasa Namun keturunannya Itu Luar biasa Nah Ini keturunannya Split Perifalau Nah Alakannya bisa mengeluarkan Mata merah Ini kan Ciri fisik Tidak ada yang cacat Kemudian Dari visualnya Bagus Dan Ciri fisiknya lagi Tidak ada yang cacat Gitu ya Dan kepalanya juga Ini Bersih ya Ini karena Efek Nah Ini kan bersih Indukannya Nah Saya akan Tunjukkan Anakan Yang Bisa Mengeluarkan Pelpalau Ini dia Anakan Yang Indukan yang tadi Bisa mengeluarkan Mata Merah Nah Seperti ini Ini PB PF Atau Parblu Pelpalau Kalau Jantan Sepit Biola Seperti itu ya Jadi kita harus Tahu Indukannya terlebih dahulu Nah Indukan dari Josan Sali Josan Ini Bisa menghasilkan Nah Pelpalau Seperti ini Karena Saya tahu Asal-usulnya Seperti itu Jadi kalian juga Jangan salah Memilih lagi Jangan salah Kapah lagi ya Untuk Ternak Lobat Jadi Ternak Lobat itu Harus Dimanage Terlebih dahulu Jangan Asal-asalan Agar Hasilnya Memuaskan Seperti ini ya Ada yang Mau gak nih Anakan Pelpalau Seperti ini Wah Matanya juga Menggoda Ini indukan Yang ketiga Bebek Blue Dengan Biola Green Nah Ini Salah satu Contoh Indukan Yang tidak Direkomendasikan Kenapa Tidak Direkomendasikan Karena Yang pertama Itu Si jantannya Tidak Ada Sepif Biola Atau Tidak Ada Keturunan Biola Nah Yang kedua Si jantannya Kepalanya Kepalanya Kotor Ya Siri fisik Sudah Bagus Tidak Ada Asat Tidak Gemuk Bagus Ya Cuma Dari Kepala Dan Keturunan Sedangkan Sedangkan Indukannya Biola Green Biola Green Itu Persia Kepalanya Nah Namun Kalau Dikalinkan Part Blue Dengan Biola Green Tidak Akan Menghasilkan Biola Jadi Nanti Akan Menghasilkan Lock Bird Yang Biasa Nah Puncaknya Nanti Akan Menghasilkan Anakan Part Blue Seperti Biola Seperti Itu Part Blue Nah Jadi Ini Indukan Yang Tidak Direkomendasikan Dalam Karena Nanti Akan Sia-sia Dan Nanti Kalian Akan Kepala Karena Anak Kalian Tidak Akan Menghasilkan Viola Seperti Jadi Untuk Para Sahabat Harus Di Manage Terlebih Dahulu Nanti Saya Akan Bikin Video Bagaimana Caranya Mencetak Anakan Yang Bagus Dari Indukan Yang Sederhana Untuk Video Kali Ini Saya Cukup Sekian Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Bila Ada Yang Dikanyakan Tinggal Ketik Di Kolom Komentar Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Share Videonya Terima Kasih Sahabat Ketik